Hai bismillahirrahmanirrahim rekan-rekan yang saya hormati kita lanjutkan dengan tutorial yang ke-7 masih menggambarkan pada software khususnya sequence diagram yang masih tersisa dua lagi teman-teman yaitu sequence diagram untuk melihat rekap absen dan mencetak laporan rekap absen tanpa memperpanjang muka timah langsung kita langsung saja kita menuju ke TKP teman-teman ini yang kemarin atau yang sebelumnya tutorial 6 kita lanjutkan dengan tutorial yang ke-7 ini kita ambil lagi sequence diagram untuk membuatkan tutorial ini yang kali ini kita masih berpedoman masih mengambil dari use case diagramnya melihat rekap absen itu yang mengakses adalah dua aktor gimana jika yang mengakses adalah dua aktor Oke teman-teman kita gambarkan di sini pertama adminis rator Hai kemudian berikutnya PTK ya Hai ini berdekatan kemudian Hai yang diakses adalah form rekap absen Hai nah database nya tentu ada dua teman-teman ya itu ms-teman Hai tapi tapi ab masuk dan Hai satu lagi ms habi ulang baik mulai dari admin memilih memilih form recap memilih form recap absen kemudian diikuti oleh PTK juga memilih form recap absen kemudian oke dilanjutkan dari form ini ke controller controller c home recap absen ptk ya absen ptk copy saja kemudian dari sini ke mari cek recap absen ptk dari sini validasi kemudian ini juga sama sebenarnya yang ini diteruskan ke sini cek cap send ptk juga kemudian dari sini ini juga di validasi setelah itu kita tampilkan hasil validasinya hasil validasi di atas di atas juga sama ini hasil validasi validasi nah kemudian agar dua form ini digabung direkat menjadi satu sebaiknya saya buatkan di sini hasil yang ditampilkan ke form itu dibawah dari hasil validasi kedua-dua tabel jadi di sini bukan pesan tapi tampilan recap absen gitu ya tampilan recap absen oke kemudian admin atau ptk bisa juga misal di sini melan juta kan dengan opsi berikutnya kenapa saya buat melanjutkan opsi berikutnya karena admin nanti akan melakukan setelah ini akan melakukan cetak ya mencetak apa tadi mencetak laporan absen jadi makanya saya buat opsi berikutnya kita save dulu teman-teman berikutnya yang ini kita copy semuanya atau ctrl A copy lagi kita ambil diagram sequence lagi kemudian kita paste di sini khusus untuk yang ptk kita hapus saja oke ptk dihapus kita susun dulu oke pemilih form recap absen tampilan recap absen sebaiknya yang ini saja teman-teman yang kita ubah gitu ya melanjutkan dengan opsi berikutnya ini kita ganti dengan memilih untuk mencetak recap absen ptk gitu ya ptk kemudian menghubungkan dengan pencetak atau biasa disebut ke printer baik teman-teman seperti itu untuk sequence diagram yang tersisa dua lagi ini salah dan janggal saya mohon maaf kita tunggu tutorial berikutnya yang terakhir mudah-mudahan insyaallah kita buatkan tutorial terakhir yaitu tentang kelas diagram bagaimana cara merancang kelas diagram jangan lupa teman-teman yang ini di save lagi dan juga di export seperti biasanya yang kita ajarkan pada tutorial berikutnya oke teman-teman sampai jumpa lagi wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati